Intro Halo selamat pagi pemirsa apa kabar anda hari ini Berjumpa kembali dalam Ritamataram hari ini Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya Pamahir mengbudikan mobil metik Seorang pria menabrak pejalan kaki dan motor yang terparkir Seorang pria di Ritamataram dirikus polisi karena mengedarkan narkotika Masuki musim pacar oba, kasus lemam berdarah di NTB terus bertambah Bersama saya Rahi Jafar, inilah berita Ritamataram selengkapnya Diduga salah mengoperasikan mobil metik Saprudin menabrak dua pengguna jalan serta sejumlah motor yang terparkir Di depan pertukuan pancor Kabupaten Lombok Timur Senin sore Peristiwa itu terkam kamera pengawas yang terpasang di halaman parkir sebuah bank Akibat kejadian tersebut, korban bernama Nur Hidayah bersama anaknya yang berusia 4 tahun Yang bernama Muhammad Al-Khari Azam mengalami luka serius dan harus menjalani operasi karena patah kaki Kerasnya benturan juga menyebabkan tujuh unit motor yang terparkir rusak berat Polisi yang datang ke lokasi langsung menahan pengemudi bersama kendaraan dan sepeda motor Sebagai barang bukti Dari hasil pemeriksaan, pengemudi diketahui panik dan salah mengincak gas Karena tidak terbiasa memakai mobil bertransmisi otomatis Mobil itu keluar dari parkiran yang berada di sebelah kiri jalan dari arah BTC Kemudian banting setir ke arah kanan Dan menabrak PJK yang dua PJK yang ada di parkiran depan BCA Kemudian menabrak kendaraan sepeda motor yang terparkir di depan bank BCA Untuk korban, dua orang dirawat di rumah sakit umum selong Polisi masih menahan pengemudi untuk dimintai pertanggung jawaban dan guna penyelidikan lebih lanjut Muta dan melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengonfirmasi meningkatnya penularan kasus demam berdarah memasuki tahun 2024 Dalam lima bulan terakhir, petugas mencatat sebanyak 1.762 pasien dirujuk ke rumah sakit dan poskesmas karena mengidap demam berdarah Kasus pada bulan Mei terdapat penambahan 47 kasus yang berasal dari 5 kabupaten kota Yakni Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Bima dan Kota Bima Salah seorang diantaranya merupakan anak usia 8 tahun asal Kabupaten Lombok Barat dinyatakan meninggal dunia Memang kalau kita lihat trennya fluktuatif, kalau dari minggu ke minggu kan kita pantau terus DPD Misalnya bulan Januari ada 298 kasus Tapi saya sampaikan bahwa dari kondisi tadi ada fluktuatif Kepantuan kita kan tidak ada kejadian yang luar biasa Karena di kalender Kementerian Kesehatan bulan Mei ini masuk di resiko ringan Untuk mencegah peningkatan kasus, pemerintah daerah melaksanakan program berantas nyamuk Dengan menerjunkan ratusan petugas pemantau jetik serta pengesapan di wilayah endemik Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram Panitia haji yang berkasih Lombok mengonfirmasi meninggalnya dua orang Jumaah menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji Mereka bernama Sakmah, 65 tahun, asal Selong, Lombok Timur Dan Rumini Muhammad, 87 tahun, asal desa Praimeke, Lombok Tengah Keduanya meninggal dunia karena mengalami serangan jantung akibat kelelahan Mereka sempat dirawat di rumah sakit Anur, Kota Mekah, namun tidak tertolong Kedua Jumaah haji telah dimakamkan di Mekah dengan seizin keluarga Sampai hari ini berdasarkan informasi yang kita terima dari Ketua Kota yang ada di sana Sudah dua orang yang meninggal dunia Pertama sebelumnya ada dari Lombok Timur, dari Tanjimun Teros Terus kemarin kami dapat informasi juga bahwa ada salah seorang jamaah haji dari Lombok Tengah juga meninggal Yaitu atas nama Ibu Rumini Muhammad yang berasal dari Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah Beliau di Kota 11 dan sudah selesai pemakaman di Selenggarakan di Makam Syuhada Haram Sariah di Mekah Menjelang puncak ibadah haji pada tanggal 16 Juni mendatang Para calon haji diminta menjaga kesehatan dengan beristirahat cukup dan makan makanan yang bergizi Emi Kusum memelaporkan dari Kota Mataram Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menghapus denda pajak bumi bangunan terhitung sejak bulan Mei 2024 Hal itu untuk mendorong warga rajin membayar pajak dan mengurangi beban wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya Sebelumnya wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi denda 1% setiap bulannya Penghapusan itu diharapkan mengurangi tunggakan pajak yang mencapai miliaran rupiah Bapenda mencatat jumlah tunggakan pajak yang belum tertagi sejak 4 tahun lalu mencapai 5 miliar rupiah Masyarakat yang membayar tunggakan pajak tidak akan dikenakan denda Denda ini kan 2% per bulan selama maksimal 20 per bulan Jadi lumayan besar denda dibandingkan pokok pajak Sehingga dengan penghapusan denda ini diharapkan masyarakat bisa menyelesaikan tunggakan pokok pajaknya tanpa perlu membayar dendanya Penghapusan denda pajak diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak Yang selama ini selalu menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur